Ya pemirsa penjabat Bupati Moro Jambi Bahyuni Deliansa baru-baru ini menerima PSU 12 perumahan untuk pemerintah. Sehingga dalam hal ini, PJ Bupati Bahyuni menegaskan kepada para kepala OPD Moro Jambi untuk tidak mempersulit ataupun menghambat investasi yang masuk ke Kabupaten Moro Jambi. Karena dengan adanya investasi tentunya juga sangat membantu masyarakat Moro Jambi. Seperti diketahui, Kabupaten Moro Jambi merupakan kabupaten yang sangat luas wilayahnya. Di mana kabupaten yang memiliki 11 kecamatan yang mayoritas penghasilan masyarakat di bidang perkebunan dan pertanian dan perikanan. Selain itu, Pelabuhan Talang Duku juga berada di Kabupaten Moro Jambi dan Kabupaten Moro Jambi juga berdampingan atau mengelilingi kota Jambi. Terkait hal tersebut, tentu ini menjadi daya tarik perusahaan luar masuk ke Moro Jambi untuk berinvestasi seperti perubahan, perkebunan, dan lain sebagainya. Hal ini juga menjadi peluang untuk pemerintah Moro Jambi terkait pendapatan asli daerah serta membantu perekonomian masyarakat dan menambah lapangan pekerjaan. Bayuni Deliancia selaku pejabat Bupati Moro Jambi telah menegaskan kepada para kepala organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Moro Jambi agar tidak mempersulit atau menghambat investasi di Moro Jambi karena diketahui pendapatan asli daerah Moro Jambi saat ini masih kurang dan tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dengan adanya investasi dari luar masuk ke Moro Jambi diharapkan bisa membantu masyarakat Moro Jambi. Niat baik beliau untuk membantu masyarakat. Akhirnya saya tegankan tadi kepada semua OPD yang hadir jangan pernah menghambat investasi. Karena sudah dua tahun ini kita dilanda COVID-19 dengan APBD kita juga sampai hari ini sehat tapi tidak bisa membutuhi kebutuhan masyarakat lain. Makanya orang yang berinvestasi semacam pandang beropi ini saya tidak tegankan ini. apapun alasannya tidak ada yang namanya investasi masuk ke Moro Jambi itu dihambat demi masyarakat Moro Jambi.